Pembangunan Museum Wakare di Jatiwangi Majalengka, Jawa Barat akhirnya dilaksanakan. Museum ini nantinya akan menjadi tonggak sejarah mengenang masa penjajahan Jepang tempo dulu. Dibangun di atas tanah hibah dan suadaya para seniman Jatiwangi Art Factory bersama mahasiswa pelita harapan, Wakil Bukati Majalengka melakukan peletakan batu pertama pembangunan Museum Wakare tersebut. Wakare merupakan bahasa Jepang yang memiliki arti selamat tinggal. Saat tentara Jepang kembali ke tanah leluhurnya, memiliki torehan sejarah di wilayah desa Jatisura Dusun Wates, Kecamatan Jatiwangi, yang hingga saat ini catatan sejarahnya masih tersimpan di rumah-rumah warga. Terangkan terkait pembangunan Wakare dan sejarahnya seperti apa Wakare itu zaman dulunya? Ya ini sebagai apa namanya, sebagai titik awal di mana kita memang setelah ditetapkan sama Gubernur untuk jadi kawasan terakota, ini adalah bangunan awal yang bercorak terakota. Ada pun Museum Wakare adalah museum di mana dulu zaman penjajahan Jepang, Jepang itu kalah dan pulang dari tempat itu. Pemerintah Kabupaten Majalengka yang saat ini sedang giat memacu pembangunan, terutama di sektor pariwisata, mengingat Majalengka memiliki alam yang indah dan bisa menarik wisatawan. Pembangunan Wakare diharapkan dapat menggali ekonomi masyarakat dan mendorong banyaknya orang untuk datang ke Wates. Museum Wakare dibangun dengan cara swadaya ini menghabiskan biaya sebesar 25 juta rupiah, yang dilakukan dengan cara bergotong royong bersama dengan warga. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.